Kidung Agung, Pasal 6 Gadis-gadis Yerusalem Kemanakah kekasihmu pergi, hayang tercantik di antara wanita? Kami akan menolong engkau mencari dia. Ia telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempahnya, untuk menggembalakan kawanan dombanya dan mengumpulkan bunga-bunga bakung. Aku adalah milik kekasihku, dan kekasihku adalah milikku. Ia menggembalakan kawanan dombanya di antara bunga-bunga bakung. Hai buah hatiku, engkau sungguh cantik seperti kota Tirzal yang permai. Yah, seindah Yerusalem. Engkau mempesonakan seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Alihkanlah pandanganmu dari diriku, karena matamu membingungkan aku. Rambutmu yang ikal terurai dengan indah seperti kawanan kambing yang sedang menuruni lereng gunung gilead. Gigimu putih seperti kawanan domba yang baru dibasuh bersih. Berpasangan dengan sempurna, tanpa ada satupun yang hilang. Pipimu seperti belahan buah delima di balik untayan rambutmu. Aku mempunyai enam puluh istri, semuanya ratu, dan delapan puluh selir, dan tidak terbilang banyaknya anak darah yang tersedia bagiku. Tetapi engkau merpatiku, milikku yang sempurna. Engkaulah satu-satunya di antara mereka yang tidak ada tandingannya. Wanita-wanita Yerusalem terpesona melihat engkau, dan para ratu dan para selir pun memuji engkau. Siapakah ini, tanya mereka, yang muncul bagaikan fajar, indah bagaikan rembulan, jamarlang bagaikan matahari, mempesonakan bagaikan bala tentara dengan panji-panjinya. Aku turun ke kebun kenari, dan keluar ke lembah, untuk melihat keadaan musim semi di situ. Apakah pohon-pohon anggur sudah bertunas, atau pohon-pohon delima sudah berbunga? Tiba-tiba tanpa sadar, aku merasa rindu, dan ingin kembali ke tengah-tengah bangsaku. Kembalilah, kembalilah kepada kami, hai gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau lagi. Mengapa kalian senang melihat gadis sulam? Karena melihat gemulainya, tarianmu yang indah.